Kota Samarinda dibelah oleh sungai Mahakam dan menjadi gerbang menuju pedalaman Kalimantan Timur melalui jalur sungai darat maupun udara. Kota Samarinda merupakan wilayah terkecil ketiga setelah kota Bontang dan kota Balikpapan. Kemudian ada juga yang gak kalah kerennya yaitu tradisi mamat. Dan tradisi mamat ini adalah sebuah acara besar dan sakral. Dan dilaksanakan oleh suku Dayak Kenyah zaman dulu sebagai wujud rasa syukur kepada sang pencipta. Destinasi wisata paling populer di Samarinda karena keindahan alam yang disubuhkannya itu indah banget. Halo teman milenial semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat terus, semangat terus juga. Pastinya kalau misalnya ada yang kurang sehat, ayo doain semoga semuanya segera kembali sehat lagi ya teman milenial. Dan senang banget akhirnya kita bertemu lagi nih melalui layar kacawi. Layar kaca bersama aku Yurahmawati pasti cuma di Items informasi ke teman-teman milenial. Hanya di mata milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Ngomongin tentang Indonesia, gak pernah ada abis-abis ya teman milenial. Siapa yang setuju di sini? Aduh pokoknya kalau misalkan kita dari Sabang sampai Merauke, bener-bener dicicipin satu-satu gitu ya tempat-tempatnya. Pastinya bikin kita gak mau keluar dari Indonesia karena apa? Karena indah banget teman milenial. Dan sekarang kita akan membahas gimana sih pesonanya salah satu tempat yang menurut saya juga bagus banget. Yaitu Samarinda. Dari mulai adat istiadat, destinasi, sampai kuliner-kuliner yang ada di Kalimantan Timur ini. Dan Samarinda merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Timur. Serta kota dengan penduduk terbesar di seluruh Pulau Kalimantan. Dengan jumlah penduduk 825.949 jiwa. Berdasarkan data dari sasus penduduk tahun 2021. Selain itu, Samarinda juga memiliki wilayah seluas 783 km. Dengan kondisi geografi, dengan daerah berbukit ketinggian bervariasi. Dari 10 sampai 200 meter dari permukaan laut. Kalau kita sedikit agak flashback gitu ya ke masa lalu. Ternyata Samarinda itu dulunya dikenal sebagai salah satu wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara. Ing Martadipura di abad ke-13 Masehi atau tahun 1201 sampai 1300. Sebelum dikenalnya nama Samarinda. Di Samarinda tersebut sudah ada enam lokasi yang berpenduduk. Yaitu Pulau Atas, Karangasam atau biasa disebut Karangasan. Karamumus atau Karangumus, Luah Bakung atau Loa Bakung. Terus ada juga Sembuyutan dan yang terakhir adalah Mangkupelas atau Mangkupalas. Penyebutan enam kampung di atas itu tercantum dalam manuskrip surat Salsasilah. Raja Kutai Kartanegara yang ditulis oleh Khotib Muhammad Tahir pada 30 Robiul Awal 1265 Hijriah atau 24 Februari 1849 Masehi. Kota Samarinda dibelah oleh Sungai Mahakam dan menjadi gerbang menuju pedalaman Kalimantan Timur melalui jalur sungai darat maupun udara. Samarinda terkenal dengan perkembangannya yang ekspansif seperti Pelabuhan Samarinda dan Pelabuhan Palaran. Yang keduanya itu merupakan pelabuhan tersibuk yang ada di Kalimantan Timur. Kalau ngomongin tentang jumlah penduduknya, ini adalah yang terbesar di Kalimantan Timur, itu sekitar 800 ribu jiwa. Samarinda hanya memiliki luas wilayah 0,56% dari luar Provinsi Kalimantan Timur. Kota Samarinda merupakan wilayah terkecil ketiga setelah Kota Bontang dan Kota Balikpapan. Berdasarkan batas wilayahnya, Kota Samarinda ini seluruhnya merupakan enclave atau negara yang berada dalam wilayah negara lain dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Yuk sekarang kita bahas lebih jauh lagi kondisi Kota Samarinda melalui tradisi-tradisi yang ada di sana. Yang pertama adalah tradisi adat beluluh. Jadi ini adalah upacara adat atau ritual yang merupakan upacara penyucian Sultan dan Putra Mahkota. Untuk Sultan dan Putra Mahkotanya yang disucikan itu, dia berasal dari Kesultanan Kutai Kartanegara. Yang sampai sekarang ini tuh dia harus masih jadi pemimpin pemangku adat di daerah Kutai. Kata beluluh sendiri berasal dari kata buluh yang artinya adalah batang bambu dan luluh yang artinya adalah musnah. Buluh ini mengacu pada singgah sana yang diduduki Sultan dan Putra Mahkota yakni berupa balai bambu bertingkat tiga. Upacara ini sendiri dipercaya dapat menghacurkan semua unsur negatif di sekitar Kesultanan. Oleh karena itulah pada balai yang diduduki Sultan tersebut disediakan penduduk atau penduduk nih atau sejenis sesajian yang tambah karang dan nantinya ini bakal dimusnahkan sebagai simbol peluluhan negatif. Waktu upacara dimulai biasanya Sultan Kutai akan duduk di atas tilam katsuri. Begitu pemangku adat selesai membacakan doa maka Kesultanan pun akan bangkit menuju balai bambu dengan berpijak pada tindakan. Setelah duduk di bagian tertinggi balai selanjutnya Sultan Kutai akan diperciki air bunga atau tepong tawar kemudian ditaburi beras kuning. Biasanya Sultan dan Putra Mahkota juga tidak diperkenankan untuk menginjak tanah hingga upacara selesai. Setelah Sultan giliran Putra Mahkota yang melakukan ritual teropong tawar atau tepong tawar dengan hikmat. Selepas ritual tepong tawar selesai ritual berikutnya disebut juga sebagai dengan ketikai-ketikai lepas. Jadi Sultan dan Putra Mahkota akan berjalan ke pelataran keratuan untuk membuka anyaman daun yang harus diurai. Untuk mengurai-nya dibutuhkan dua orang di setiap ujung yaitu Sultan dan Putra Mahkota serta pejabat atau pemimpin daerah di ujung lainnya. Begitu juga ketika diurai upacara beluluh ini akhirnya secara resmi ditutup. Pada saat upacara ditutup, Abdi Keraton akan membawa tambak karang keluar keraton dan menebarkan tikar berisi beras warna-warni di jalanan. Upacara beluluh ini diadakan pada awal atau akhir tahun atau saat pembukaan acara-acara besar yang ada di Kalimantan Timur. Seperti contohnya, pagelaran budaya Kutai dan juga Dayak. Upacara yang membuat simbolisasi terhadap harapan orang tua yang terucap lewat mantra supaya bisa mendapatkan keselamatan serta kebijaksanaannya sebagai manusia. Tradisi adat ini tercetus dari sebuah riwayat di Tanjung Ruwana Kutai di tahun 1300. Dimana ketika itu muncul bayi perempuan yang kelak merupakan permaisuri, Sang Raja Pertama Kutai, Aji Batara Agung Dewa Sakti. Bagi mereka yang melaksanakan tradisi ini, mereka diyakini bisa menjadi suci kembali seperti layaknya bayi yang baru dilahirkan ke bumi. Begitulah keyakinan masyarakat adat di sana. Kemudian ada juga yang tidak kalah kerennya yaitu tradisi mamat. Dan tradisi mamat ini adalah sebuah acara besar dan sakral. Dan dilaksanakan oleh suku Dayak Kenyah zaman dulu sebagai wujud rasa syukur kepada sang pencipta. Ini atas kemenangan yang diraih dalam medan peperangan. Itu sebabnya mamat disebut juga sebagai bahasa kiah asan, puek atau penyucian diri. Upacara mamat merupakan momentum untuk memohon keselamatan, kedamaian, kemenangan, keberanian, kesehatan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Upacara mamat dilaksanakan 1-6 hari sesuai situasi dan kondisi saat itu yang dilaksanakan oleh semua kaum laki-laki. Kecuali saat tertentu dibantu oleh dua orang anak gadis suci yang bertugas berbeda-beda. Upacara mamat adalah sebuah penyembahan oleh kaum laki-laki untuk memohon keselamatan, kemenangan, penyucian diri, pengampunan dosa, dan keberanian pada sang pencipta yang mereka percayai saat itu. Upacara ini dilaksanakan di bawah belawing atau disebut juga tugu berhala dengan menggunakan persembahan darah binatang seperti darah babi yang dipersembahkan kepada dewa. Setelah proses selesai di bawah belawing, para kaum laki pulang ke rumah dan ditunggu seorang gadis suci dan dia mengoleskan darah di tangan kanan setiap laki-laki tersebut. Selain itu sebagai rangkaian dari acara tersebut dilaksanakan juga pelubit batu tului atau mengguling batu tului. Di beranda rumah panjang dengan maksud menangkal hal-hal yang jahat. Selain itu dilanjutkan dengan prosesi punan bawe atau berubut kebaikan dan kemenangan. Setiap laki-laki yang berhasil mendapatkan bawe memiliki keberuntungan atau kebaikan. Dan prosesi berikutnya adalah pedahu. Ini adalah sebuah acara yang dilakukan pada malam hari sebagai acara ramah-tamah bagi masyarakat umum maupun bagi oknum-oknum di tengah masyarakat yang memiliki roh-roh penjaga masyarakat yang diisi dengan tarian-tarian. Awalnya masyarakat umum yang menampilkan tarian tetapi menjelang tengah malam mereka akan ditampilkan tarian oleh oknum-oknum yang memiliki roh-roh. Maka dari itu tradisi mamat ialah upacara adat pada suku bangsa daya Kenyah Lepo Tau di Apo Kayan. Kebiasaan adat ini melambangkan kemenangan, kejayaan, dan keberanian prajurit perang tradisional. Serta untuk menolak roh-roh jahat yang sering mengganggu manusia. Nah itu dia teman milenial yang bisa aku bahas di segmen satu kali ini tradisi-tradisi dari Samarinda. Dan pasti sebenarnya masih banyak banget tradisi lainnya yang keren-keren di Samarinda. Tapi karena durasi kita agak terbatas mungkin kita bisa bahas di segmen selanjutnya ya. So pastikan stay tune terus sama aku Irrah Mawati. Pastikan cuma di Items Informasi ke teman-teman milenial. Hai teman milenial, balik lagi sama aku Ayu. Pastikan cuma di Items Informasi ke teman-teman milenial masih membahas Pesona Samarinda. Dan sekarang di segmen kedua ini kita akan bahas tentang destinasi wisata yang ada di kota Samarinda. Teman milenial. Yang pertama adalah Pulau Beras Basah. Atau Pulau Beras Basah ini menjadi destinasi wisata paling populer di Samarinda. Karena keindahan alam yang disubuhkannya itu indah banget. Pulau Beras Basah ini berada di Selat Makassar. Sehingga untuk menjamahnya dibutuhkan waktu sekitar 3 jam lamanya. Usai kalian sampai di lokasi kalian akan disambut dengan jembatan kayu yang membentang dari tengah pantai sampai ke pinggir pantai. Pasir putih yang bersih dan terhampar begitu luas di pulau ini sangat indah dan ampuh mengobati rasa penat yang dialami oleh para pengunjung terutama yang dari kota-kota besar. Mandangan bahwa lautnya itu bagus banget teman milenial, eksotis dan bisa dilihat dengan mudah. Tapi ke dasarnya karena airnya itu jernih banget. Kemudian selanjutnya ada juga ini desa budaya Pampang. Buat kalian yang pengen lebih deket lagi sama budaya lokal suku di Samarinda. Kalian bisa nyoba ke tempat desa budaya Pampang. Desa ini masih dihuni oleh suku Dayak Kenyah asli. Kalian juga bisa menyaksikan secara langsung gimana sih aktivitas harian dari suku tersebut. Di sini juga bukan cuma menyaksikan berbagai aktivitas warga suku Dayak. Kalian pun juga bisa menikmati pertunjukan seni yang diadakan setiap hari minggu. Yang biasa itu diselenggarakan siang hari di Balai Pertemuan atau Lamin. Kemudian selanjutnya ada juga Masjid Islamic Center di Samarinda. Buat kalian yang pengen ke sana, kalian tuh gak usah bingung kalau kalian mau beribadah. Karena di sana ada Masjid Islamic Center Samarinda. Masjid ini didirikan 19 tahun yang lalu dan menjadi salah satu destinasi wisata religi paling terkenal yang ada di Samarinda. Masjid ini memang memiliki daya tarik yang bikin kalian jatuh cinta. Dan daya tarik masjid ini terletak pada gaya arsitektur bangunannya yang konon katanya ini terinspirasi dari Hagia Sofia yang letaknya ada di Turki. Next ini ada juga Bukit Biru. Kali ini kita akan melihat keindahan kota Samarinda dari atas bukit. Dan Bukit Biru ini adalah destinasi yang mesti kalian kunjungi. Sebuah bukit yang berdiri, nama biru tidak pantas memiliki pemandangan yang sangat biru. Dan sebaliknya gunung ini tentu memiliki warna hijau yang terdapat pada tiap bukit pada umumnya. Hanya saja pada waktu tertentu bukit ini tuh bakal terlihat sangat biru dan lembut. Sehingga orang menamakannya Bukit Biru. Dan kalau misalkan kalian datang ini kalian tenang aja Bukit Biru ini bukan nama doang. Tapi Bukit Biru ini cuma di hari tertentu aja. Supaya kalian bisa beruntung buat melihat warna yang menjadi biru. Dan juga birunya biru soft gitu teman milenial. Selanjutnya buat kalian yang suka banget jalan-jalan kecurug gitu ya. Buat basah-basahan buat ngeliat air terjun. Di Samarinda juga ada air terjun yang keren banget. Namanya adalah air terjun berambai. Setelah dari Bukit Biru tadi kita ke air terjun berambai. Dan ini merupakan air terjun rentetan wisata alam di Samarinda. Yang sangat populer. Dikarenakan pesona alamnya disuguhkan memang sungguh luar biasa. Sehingga kalian yang datang kesini tuh jadi nyaman. Dan pengen banget rasanya buat balik lagi. Kalau ke tempat tersebut sebenarnya ya aku bisa bilang. Cukup butuh usaha karena jalanannya ini lumayan terjal. Tapi pastinya worth it kok. Kalau misalkan kalian udah sampai di air terjunnya. Kemudian kalau misalkan tadi udah banyak banget ya. Ayo rekomendasiin tempat-tempat yang alam. Yuk sekarang kita coba ke tempat yang buatan manusia. Yaitu museum. Di sini ada yang namanya museum Mula Warman. Yang juga cukup terkenal nih. Dan jalan-jalan ke Samarinda. Kalau misalkan kalian gak ke tempat yang bersejarah. Ini pasti akan kurang banget. Dan sayang pasti. Maka yuk sekarang kita langsung aja jalan-jalan ke museum Mula Warman. Dan ini merupakan raja pertama yang ada di Kutai. Dan sekaligus menjadi salah satu museum yang berada di kota Samarinda. Gak cuma peninggalan kerajaan Kutai aja yang disimpan di sini. Tapi berbagai peninggalan sejarah lainnya yang turut berperan dalam sejarah wilayah ini. Juga ada di museum ini. Kemudian kalau misalkan kalian udah tadi jalan-jalan wisata alam. Terus yang buatan manusia juga udah. Sekarang kita jalan yang agak serem kali ya. Kita ke penangkaran buaya di Samarinda. Buat kalian yang agak bosan dengan lokasi wisata yang agak mainstream gitu ya. Jangan khawatir kalian bisa mengunjungi penangkaran buaya yang ada di Samarinda. Sesuai dengan namanya, objek wisata ini memang menyuguhkan berbagai jenis buaya yang dikembangkan oleh pihak pengelola. Selanjutnya ada lagi, ini adalah jam bentong. Dan di Samarinda ini memiliki jam bentong sebuah jam besar. Menjadi penengah kota ini dapat dinikmati oleh semua orang di segala penjuru. Keberadaan jam bentong ini gak jauh dari kota dan membuat para masyarakat yang datang ini juga penasaran buat mengunjungi lokasi ini. Selanjutnya ada juga nih, hutan Pinus Samboja. Buat kalian yang pengen menyendiri di sini, tempatnya hutan Pinus Samboja. Hutan ini memiliki panorama yang indah dan hijau. Sesuai dengan namanya, hutan ini dinamai ribuan pohon pinus yang membuat pemandangan jadi semakin indah dan besona. Next ada patung pesut tepian. Buat kalian yang gak tahu pesut itu apa sih sebenarnya. Jadi kalian harus ke tempat patung pesut tepian ini. Dan patung pesut menjadi ikon dari Kabupaten Samarinda. Meski cuma sebuah patung, di sekitar area ini ada taman tempat parkir yang cukup luas. Sehingga para masyarakat yang datang bisa mampir sekedar untuk rehal atau melepas penatnya. Kemudian buat kalian yang suka banget kain-kainan, ini kalian juga bisa mengunjungi Kampung Tenun Samarinda. Kurang dong kalau misalkan kalian datang ke Samarinda tapi gak bawa oleh-oleh. Karena itu sekarang kita juga ke tempat yang bernama Kampung Tenun Samarinda. Dan kampung ini merupakan destinasi wisata sekaligus tempat oleh-oleh yang paling populer. Di sini kalian bisa menemukan berbagai jenis kain tenun yang udah jadi. Kampung Tenun ini berlokasi di sebelah Sungai Mahakan atau lebih tepatnya di Kecamatan Samarinda seberang. Tempat ini terdapat dua kampung. Yang mana keduanya ini merupakan tempat wisata kerajinan tangan. Nah gimana teman milenial, kira-kira kalau kalian ke Samarinda, kalian mau kemana ya? Apalagi kalau misalkan kita pikir sekarang nih udah lumayan terkendali ya pandeminya. Jadi udah gak perlu jalan-jalan online lagi. Kalian tinggal riset-riset aja, cari gitu ya di internet. Kurang lebih apa sih yang keren di Samarinda, terus kalian tinggal datangin aja deh ke sana. Nah tapi sebenarnya Ayu sendiri tuh juga belum pernah sih datang ke Samarinda. Ke Kalimantannya udah pernah, tapi untuk Kalimantan Timur tempatnya ke Samarinda tuh belum pernah. Dan penasaran banget juga karena katanya bukan cuma tempatnya aja yang bagus-bagus, tapi makannya juga enak-enak. Apalagi katanya ini kan ke Samarinda, jadi katanya sih seafoodnya juga di sana enak. Tapi yang harus kalian perhatiin juga sebelum datang ke sana adalah tiket pesawat ya. Karena biasanya tiket pesawat ke Kalimantan ini lumayan mahal, terutama di peak season gitu. Jadi memang kalian butuh itinerary yang bener-bener oke, yang bener-bener mateng. Kira-kira kalian mau kemana aja, terus kira-kira kapan aja. Waktu-waktu yang paling bagus buat ke sana, terus habis itu kira-kira budgetnya berapa. Karena jangan sampai kalian datang ke sana, tapi lagi musim hujan. Jadi kalian gak bisa nih keliling-keliling ke tempat-tempat wisata yang udah aku sebutin tadi. Kalian bisa datang sama siapa aja yang kalian maulah pokoknya. Kalau misalkan sama temen-temen bisa, sama keluarga juga bisa, sama siapapun lah pokoknya. Kalau misalkan kalian mau jalan-jalan, emang daripada mainstream ya. Kayak Bali terus, Lombok terus, atau mungkin yang agak deket Bandung gitu ya. Bolehlah kalian nabung sedikit lebih banyak buat nge-explore tempat-tempat lain yang ada di Indonesia. So itu aja yang bisa yuk kasih di segmen kedua kali ini. Di segmen selanjutnya kita masih akan bahas lagi tentang persona Samarinda. Kira-kira apa? Nah, jangan kemana-mana. Stay tune terus, pasti coba di item informasi ke teman-teman milenial. Halo teman milenial, akhirnya balik lagi sama aku, Irrah Mawati. Cuma di item informasi ke teman-teman milenial. Nggak terasa udah di segmen ketiga episode persona Samarinda kali ini. Kalau tadi udah jalan-jalan, terus udah lihat juga tradisi-tradisinya. Yuk sekarang beli oleh-oleh. Yuk supaya nanti kalau pas udah balik ke tempatnya masing-masing, orang rumah, teman-teman, nggak pada ngamuk ya. Karena nggak dikasih oleh-oleh dari Samarinda. Dan sekarang kita lihat ya, kira-kira apa aja sih yang biasa dibawa. Kalau misalkan kita bisa di Samarinda. Nah, yang pertama, ini yang menurut aku paling gampang juga untuk dibawa. Ini adalah Amplang. Amplang ini merupakan camilan, dia tuh kayak dari kerupuk gitu teman milenial. Dan dia ini bahan dasarnya adalah tepung tapioca sama ikan tenggiri. Samarinda tuh emang dikenal sebagai penghasil Amplang yang terbesar di Kalimantan Timur. Sehingga banyak yang menjadikan makanan ini tuh oleh-oleh. Banyak orang yang menyebutnya dengan jualan Amplang Kuku Macan. Hal tersebut berangkat dari camilan yang sepintas menyerupai ukuran dan juga bentuknya tuh kayak kuku macan teman milenial. Jadi kayak one bite gitu ya, sekali makan langsung habis. Meskipun namanya cukup menyeramkan, tapi Amplang ini dikenal memiliki cita rasa yang gurih. Umumnya, para pedagang menjualnya dalam bentuk kemasan. Mulai dari 200 gram sampai 1 kilogram. Ada juga nih untuk ukuran 5 kilogram. Untuk mendapatkan Amplang, satu bungkus Amplang berukuran jumbo, ini biasanya tuh dijual dengan harga sekitar 50 ribu rupiah. Kemudian ada juga kalau misalkan tadi kan makanan ya, habis gitu dimakan. Nah, kalau yang ini bisa disimpan terus, karena kita akan merekomendasikan sarung Samarinda. Dan oleh-oleh lainnya yang bisa kamu bawa pulang dari Samarinda adalah sarung. Sarung ini dibuat dengan menerapkan teknik lama. Ini menggunakan alat penuh tradisional. Ciri khas dari sarung ini adalah penggunaan sutra khusus. Dan dia ini berasal dari Tiongkok. Dia tuh teksturnya agak kasar. Dan sarung Samarinda ini tetap nyaman digunakan. Karena emang dibuat dengan cara tradisional. Produk yang dihasilkan untuk satu buah sarung itu memakan waktu sampai berminggu-minggu. Tergantung dari motif yang kalian mau tuh kayak gimana teman milenial. Harga satu sarung Samarinda tergantung dari banyak motif yang dibuat. Makin banyak dan besar motifnya, maka harganya ini bakal semakin mahal. Harga sarung ini juga bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Atau kalau misalkan yang emang bener-bener detail gitu ya, yang gak ditahu tuh sempat ada yang sampai jutaan juga. Jadi emang harus dilihat lagi kalian mau nyanyi kayak gimana dan budgetnya berapa teman milenial. Selanjutnya kalau misalkan tadi ada sarung, ini juga salah satu barang atau oleh-oleh yang menurut saya recommended banget. Yaitu batik khas dari Kalimantan Timur. Gak cuma sarung aja yang bisa kamu bawa pulang, tapi oleh-oleh kerajinan tangan khas Samarinda, ini yang lain yang bisa kamu bawa adalah batik dari Kalimantan Timur. Mengenali batik ini tidaklah sulit sebenarnya, karena hal ini terlihat dari kombinasi warna yang mencolok dan dipadu motif yang rata. Gak ketinggalan nuansa etnis dayak dalam tiap motifnya, seperti motif tameng, rumah, dan juga perahu. Batik ini dihasilkan dari teknik rintang lilin atau wax resist. Namun menyebut batik Kalimantan sering dibicarakan dengan kain tritik jumputan ataupun saksiran. Padahal secara teknis maupun tampak motif yang dihasilkan ini sebenarnya beda. Kemudian selanjutnya, ini makanan lagi teman milenial. Buat kalian yang suka seafood, udah pernah nyobain belum abon kepiting khas Samarinda? Kalau misalkan abon itu yang kita tahu, bahan dasarnya adalah sapi yang disuir atau ayam yang disuir, maka agak lain sama abon yang di Samarinda. Di sini, ini menggunakan kepiting sebagai bahan dasarnya. Tidak cuma menggunakan kepiting, beberapa produsen juga membuatnya dengan ikan gabus. Sehingga ini cocok banget buat kayak aku nih yang suka banget seafood atau kalian yang suka banget makan hidangan laut, di sini cocok banget. Satu bungkus abon kepiting itu sebenarnya dijualnya harganya nggak terlalu mahal ya. Kalau diinget-inget kepiting soalnya mahal juga, ini harganya sekitar 25 ribu rupiah aja. Tapi lagi-lagi, ini tergantung isi sama ukurannya ya, teman milenial. Kalau tadi udah yang asin-asin, udah yang bukan makanan gitu ya, kain-kainan. Sekarang yuk kita coba intip. Kira-kira kalau yang manis, Samarinda ini punya apa ya? Jadi Samarinda itu punya lempok durian. Dan lempok durian ini sering disebut juga dodol durian atau lempok durian atau lempok. Yang ini merupakan kue tradisional yang sering dijadikan jajanan atau oleh-oleh khas dari beberapa daerah. Seperti contohnya Bengkulu, Bangkalis, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Pontianak, dan juga pastinya dong Samarinda. Nggak cuma itu aja teman milenial, lempok durian juga dikenal luas di mancanegara. Bahkan di Malaysia dan Brunei Darussalam, mengenal lempok durian sebagai makanan khas dari mereka juga. Ya sebenarnya kalau kita lihat ya emang karena budayanya dekat, makanannya juga yang melimpah itu banyak. Emang pasti ada satu dan lain hal yang kemiripan nih makanan-makanan atau hidangan-hidangan khas dari berbagai macam daerah. Selanjutnya ada juga keminting. Ini adalah makanan khas Samarinda dan merupakan sejenis kue kering yang bentuknya itu unik dan imut. Seperti buah kemiri. Makanya namanya adalah keminting. Dia ini dibuat dari bahan dasar tepung terigu dengan tekstur yang nampak keras di luar tapi renyah kalau misalkan kalian gigit. Meskipun nggak sepopuler amplang atau lempok tapi rasanya itu enak banget. Sehingga kue ini banyak dicari buat oleh-oleh juga nih ya kalau misalkan dari Samarinda. Selanjutnya ada juga yang masih manis-manis yaitu adalah gula gait. Gula gait ini adalah makanan khas dari Kalimantan yang terbuat dari gula aren dan gula putih semacam karamel dan nanti dibentuk serupa kayu. Soal rasa gula gait itu enak banget karena adanya perpaduan termanis dari legitnya gula gait. Proses pembuatan gula gait mirip dengan cara membuat gula li tapi beda di proses akhirnya. Pembuatan gula gait ini memakan waktu yang cukup panjang dan selain itu juga pembuatannya perlu tenaga yang ekstra. Apalagi terutama pas ngaduk juga waktu narik-narik adonannya supaya tekstur sama warnanya itu sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya adalah kue ilat sapi jadi kalau dibahasa Samarinda kue ilat sapi ini menyebutnya elat sapi elat yang artinya adalah lidah jadi bukan berarti berasal dari lidah sapi yang dijadikan kue. Rasanya manis dan juga legit dengan tekstur seperti biskuit tebal dengan rasa gula merah yang mendominasi. Ternyata banyak juga ya makanan-makanan dari Samarinda yang cocok buat oleh-oleh. kira-kira kalian tuh sukanya apa ya? Kalau Ayu sih ini karena Ayu pecinta seafood jadi yang paling pengen Ayu rasain adalah abon kepitingnya. Karena kan kita tahu ya kepiting kalau di Jakarta atau di beberapa daerah lain itu kan mahal. Nah ini jadiin abon dan harganya juga relatif murah Rp25.000 aja. Kira-kira rasa kepitingnya itu masih enak atau udah berubah nih atau udah mirip jadi kayak abon-abon pada umumnya gitu ya abon sapi. Tapi pastinya kalau misalkan makan pake nasi anget terus dicampur sama abon pake kerupuk dikit gitu kayak aduh rasanya udah gak ada yang salah ya temen milenial. Dan yang paling menarik perhatian Ayu juga tadi selain batiknya adalah sarung dari Samarinda. Karena kalau misalkan batik ya kita tahu dong batik itu banyak di berbagai macam daerah dan setiap daerah punya motif khasnya sendiri-sendiri. Tapi kalau sarung kayaknya agak jarang gitu ya nemuin daerah yang spesifik cuman sarung aja. Dan emang kalau misalkan kita ngasih batik biasanya itu kan buat ke perempuan lebih seringnya meskipun ke laki-laki juga bisa sih. Cuman biasanya kalau masih berupa kain itu lebih common dikasih ke perempuan. Nah kalau sarung ini kan bisa dikasih ke laki-laki. Jadi kalau misalkan ayah gitu ya belum dapat oleh-oleh dari Samarinda bisa aja nih langsung diberiin sarung dari Samarinda pastinya bisa dipakai juga buat ibadah atau mungkin dipakai sehari-hari di rumah pasti kita juga yang ngasih seneng dong karena oleh-oleh dari kita bermanfaat ya teman milenial. Nah segitu teman milenial yang bisa aku kasih di episode Samarinda kali ini kira-kira gimana udah tertarik buat dateng atau mau nyobain makanannya dulu karena ada beberapa restoran Samarinda yang ada di kota-kota besar juga kayak Jakarta, Bandung tuh ada restoran-restoran Samarinda kalau kalian pengen trial dulu ya boleh banget pastinya So sekarang waktunya aku Yuramu Wati pamit undur diri makasih banyak ya teman milenial kalian udah nemenin aku terus dari tadi udah 30 menit aku disini buat kalian semua dan pastinya kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya cuma di items informasi ke teman-teman milenial sampai jumpa bye-bye bye Terima kasih.